PEMBULATAN PECAHAN DESIMA Contoh-contoh pecahan desimal 0,1, 0,2, 0,3 Nah ini kita tuliskan dulu sampai 0,9 Untuk patokan nanti dalam pembulatan pecahan desimal ya Di depan kita tuliskan angka 0 Dan di belakang kita tulis angka 1 Ini nanti akan menjadi patokan untuk pembulatan pecahan desimal Jika angka di belakang koma itu adalah 1, 2, 3, dan 4 Maka pecahan desimal tersebut dibulatkan menjadi 0 Atau angka itu menjadi hilang Menjadi 0 Tetapi jika di belakang komanya angkanya adalah 5, 6, 7, 8, 9 Maka pembulatannya adalah 1 Artinya dengan menambah 1 untuk angka di depannya Nah untuk lebih jelasnya Kita akan melihat langsung pada pembahasan contoh berikut ini Contohnya disini ada pecahan 0,25 Nah ini akan kita bulatkan menjadi 1 angka di belakang koma Atau pecahan 1 desimal Maka angka 5 ini yang kita bulatkan Angka 5 di belakang koma itu pembulatannya itu menjadi 1 Dengan melihat patokan ini Angka 5 nya itu ketika dibulatkan Dia menjadi 1 Artinya Angka di depannya itu bertambah 1 Atau ditambah 1 2 ditambah 1 Sehingga hasilnya adalah 0,3 Jadi dibulatkan Contoh berikutnya 0,63 Nah ini akan kita bulatkan dengan melihat patokan ini Kita akan membulatkan angka kedua 3 disini pembulatannya menjadi 0 Berarti Otomatis 3 itu nanti akan hilang Atau angka di depannya ditambah 0 Oleh sama saja tidak ada hasil yang berubah ya Jadi pembulatannya adalah Sama dengan 0,6 Kurang lebih seperti ini Kita lihat contoh yang ketiga 0,22 0,22 ini Kalau kita lihat angka terakhir ini adalah 2 Pembulatan untuk angka 2 itu adalah 0 Sehingga Angka di depannya tidak berubah Jadi Pembulatan untuk 0,22 adalah 0,2 Nah sekarang kita akan melihat contoh Pembulatan menjadi 2 desimal Kita akan melihat contoh Pembulatan 2 desimal Jadi dengan memperhatikan angka di paling belakangnya Dengan berpatokan kepada Pembulatan di atas tadi Berikut contoh yang keempat Kita akan mengubah Pecahan desimal ini menjadi Pecahan atau pembulatan 2 desimal Contohnya adalah 0,235 Ini akan kita buat menjadi 2 angka di belakang koma Atau pecahan 2 desimal Maka Yang harus kita bulatkan adalah angka ketiga Atau angka terakhir ya Akan kita bulatkan Angka 5 disini Pembulatannya adalah Ke atas Jadi bertambah 1 Maka hasilnya menjadi 0,24 Nah apabila Diminta untuk Dibulatkan lagi menjadi 1 desimal Atau 1 angka di belakang koma Maka kita tinggal Membulatkan saja angka keduanya Yaitu 4 4 disini Pembulatannya menjadi 0 Berarti hilang 0,2 Itu cara Pembulatan menjadi 2 desimal Dan 1 desimal Contoh berikutnya 0,478 Kalau kita ubah Atau pembulatan 2 desimal Maka angka 8 ini Akan kita bulatkan Otomatis bertambah 1 Kedepannya ya Karena pembulatan ke atas Sehingga hasilnya adalah 0,48 Ini pembulatan 2 desimal Dan untuk pembulatan 1 desimal 8 nya Bertambah 1 Kedepan Menjadi 0,5 Itu contoh ke 5 Dan terakhir Contoh ke 6 0,302 Kita bulatkan Menjadi 2 desimal Maka angka terakhir Kita bulatkan menjadi 0 Menjadi 0,30 Dan kalau dibulatkan lagi Menjadi 1 desimal Maka 0 nya ini menjadi hilang 0,3 Sampai disini beberapa Bisa dipahami ya Nah sekarang Untuk bisa lebih memahami Kita akan mengerjakan latihan soal Silahkan kalian Siapkan dulu alat tulisnya Kita akan latihan Membulatkan Pecahan desimal Menjadi 1 desimal Menjadi 2 desimal Dan menjadi 1 desimal lagi Anak-anak bisa siapkan 2 alat tulisnya ya Karena ini nanti Setiap soal Dituliskan Kalian langsung Kerjakan jawabannya Disitu Jadi nanti Kalian menuliskan Jawabannya Setelah Waktu yang ditentukan Keluar Baik Kita mulai ya Nomor 1 Silahkan Perhatikan soalnya Ketika hitungan Waktunya sudah muncul Bisa langsung Ditulis Hasilnya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Soal berikutnya Bulatkan menjadi 2 desimal Jadi dari 3 angka Di belakang koma Menjadi 2 angka Di belakang koma Silahkan tulis Jawabannya saja Setelah Waktu yang ditentukan Muncul Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati